Pemirsa belasan siswi sekolah dasar di Situ Bondo menyayat lengan dan menjadi viral di media sosial. Dinas pendidikan Situ Bondo menduga para siswi mengikuti tren di media sosial. Ironisnya, alat yang digunakan untuk melukai diri sendiri itu dibeli dari pedagang di depan sekolah. Usai kejadian itu, polisi menggelar razia pedagang mainan di sekolah-sekolah. Jumat lalu, Dinas Pendidikan Situ Bondo mendapat laporan dari guru salah satu sekolah dasar negeri yang menemukan sedikitnya 12 pelajar dengan luka sayatan di lengan. Para pelajar ini mengaku mengikuti tren di media sosial dan membeli alatnya dari pedagang di sekitar sekolah. Kami sudah menghibur di edaran itu untuk melakukan ini. Semacam sweeping ya untuk anak-anaknya itu tentang luka-luka yang ada. Kalau ternyata sampai hari ini tidak ada laporan. Termasuk kami juga minta mungkin tidak ditulis di situ. Ya semacam shipping lah. Coba ngecek bagi penjual itu paman-paman yang jual itu. Karena itu alatnya itu yang di sekolah yang kejadian itu dijual katanya di luar gitu. Infonya di situ. Untuk menjaga terulangnya kejadian itu, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah melarang pedagang di sekitar sekolah berjualan benda tajam tersebut. Dinas juga mengeluarkan surat edaran agar guru dan wali murid aktif mengawasi pergaulan anak-anak. Rabu pagi, Kepolisian Resor Situ Bondo mengelar razia pedagang mainan di sekolah-sekolah. Sejumlah pedagang diimbau untuk tidak menjual mainan yang tajam dan berbahaya. Polisi meminta barang dagangan yang memiliki sisi tajam seperti busur dari plastik untuk tidak dijual. Begitu juga dengan silat dan benda tajam lainnya. Belum ditemukan karena mereka juga-juga paham dan juga rata-rata pedagang kelima itu juga orang tua siswa semua. Pihak sekolah belum mau berkomentar kepada media. Dinas pendidikan memastikan sejauh ini tidak ada lagi pelajar yang melakukan hal serupa baik di sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lain. Saya Inal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur.